Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, di mana tim buru tanggis Indonesia baru saja atau tim Thomas serta Uber yang baru saja berjuang menjadi finalis Piala Thomas dan Uber 2024 di Chengdu, China. Hari ini atau malam hari ini tiba-tiba di terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Langsung saja kita menuju ke lokasi. Baik pemirsa, kita sama-sama menyaksikan kedatangan dari tim putra putri buru tanggis Indonesia yang baru saja berjuang menjadi finalis Piala Thomas dan Uber 2024 di Chengdu, China. Di mana hari ini tim Thomas dan Uber Indonesia terbang dari Hong Kong dengan pesawat kafai Pacific CX-179 dan mendarat di terminal 3 Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten pada pukul 19.40 waktu Indonesia Barat. Kita mungkin juga akan menantikan pemirsa apakah akan ada konferensi pers yang dilakukan pada malam hari ini pasca final Thomas dan juga Uber Cup 2024. Sementara sebelumnya tim bulu tanggis putra Indonesia usai melakoni final Piala Thomas 2024 melawan Tuan Rumah China. Dan saat ini menuduhi posisi sebagai runner-up dalam kejuaraan bulu tanggis berrubu putra. Pengalungan bunga pemirsa terhadap tidak hanya para pemain tetapi juga pelatih serta tentu saja official atau liasong official. dan stakeholder pendukung lainnya yang mengantarkan tim putra dan putri badminton Indonesia melaju ke final Piala Uber Thomas dan juga Uber 2024 pemirsa. Sebelumnya pemirsa tiga wakil Indonesia telah bertanding melawan wakil dari China. Dimana Jonathan Christie sebagai tunggal putra berhasil meraih satu-satunya kemenangan Indonesia di final Thomas Cup 2024 usai mengalahkan Li Shifeng 21-16-15-21-21-17. Namun Indonesia kehilangan poin di dua partai sebelumnya yakni ganda putra Indonesia Fajar Alfian Muhammad Rian Ardianto yang takluk dari Lian Weikeng, Weichang. Kemudian di partai pembuka Antoni Sirisuka Ginting, juga tunggal putra Indonesia kalah dari wakil Shi Yunci melalui dua game dengan skor 21-17-21-6. Begitu pula dengan Muhammad atau pasangan ganda putra Muhammad Choy Bul Fikri dan Bagas Maulana yang kalah dari pasangan He Ji Ting dan Ren Xiang Yu. Dua set langsung. Selanjutnya Putri Primasari. Sementara pemirsa untuk tim Putri yang berlaga dalam memperperebutan Piala Uber Indonesia kalah dari tuan rumah China dimana China memenangi tiga pertandingan pertama untuk merengkuh titel juara Piala Uber ke-16 ini. Di partai pertama, laga antara Gregoria Mariska tunjung dengan pemain nomor dua dunia Chen Yufei. Sayang sekali belum menghasilkan hasil yang memuaskan dimana Gregoria tak mampu memberikan perlawanan sengit sebelum menyerah dua set dengan skor 7-21-16-21. Kemudian dilanjutkan dengan partai ganda putri dimana duet Siti Fadia Silva Ramadanti dan Ripka Sugiyarto ternyata tidak mampu berbuat banyak menghadapi pasangan Chen Qingchen dan Chia Yifan dengan skor 11-21-8-21 yang membuat China unggul 2-0 atas Indonesia. Dalam posisi tertinggal tersebut, Indonesia masih berharap bisa mencuri poin di partai ketiga. Namun, Esther Nurumitri Wardoyo saat melawan He Byang Chow ditaklukan dengan tiga set. skor 10-21, 2-1-15, 2-1-17, walaupun memang sempat unggul di game pertama. Tapi memang harus tentu saja tidak hanya para badminton lovers tetapi juga warga Indonesia secara keseluruhan mengapresiasi perjuangan tim Uber Indonesia. sebab sejak 6 musim terakhir, tim putri Indonesia biasanya terhenti di perempat final tetapi kali ini setelah sekian lama, setelah sekian purnama kita mendobrak batas 8 besar dan melebihi target awal untuk lolos ke semifinal bahkan saat ini meraih posisi runner-up. Ini tentunya menjadi sebuah harapan baru pemirsa mengingat negara Indonesia adalah salah satu yang dikenal sebagai penguasa lapangan buru tangkis skala dunia. Pemain-pemain dari Indonesia atau para pebulu tangkis dari Indonesia sendiri terkenal hampir selalu menduduki top 10, peringkat 10 teratas pebulu tangkis dunia baik untuk putra, putri, ganda putra maupun ganda putri dan hasil dalam Piala Thomas dan Uber atau Piala Thomas dan Uber tahun 2024 ini tentu saja menjadi sebuah harapan baru untuk kompetisi-kompetisi tingkat internasional berikutnya sampai dengan saat ini sendiri pemirsa, Cina memenangi Piala Thomas di mana sudah mengkoleksi 11 gelar Piala Thomas tertinggal 3 Piala dari Indonesia yang saat ini masih menduduki peringkat pertama penghasil atau perebut Piala Thomas terbanyak ya harapan kita memang sama-sama kita hentikan langkah Cina untuk kembali mengantongi Piala Thomas di tahun-tahun berikutnya pemirsa selamat menikmati